kode rata orang bilang gaji 425 nih ada lagi nih guys ya tinggal dipilih nih harganya beda-beda itu sama yang ini 425 ya guys oke di sini ada mayoy juga ya Pak iya ini mayoy juga nih berapa Pak kalau ini lebih lebih rimbun ya Pak lebih rimbun sama lah 275 nah ini nih cukrihannya yang gede juga nih guys berapa ini Pak 375 375 yang itu ya guys ya setelah pak tangan lah oke kita geser lagi ini masih mayoy ya Pak mayoy juga ayo ini lebih gede guys batang udah ini lagi berapa itu Pak ini mayoy 380 380 kita geser ada corong ya Pak corong hanturin corong ini hanturin corong kasih berapa batang tempat batang ya Pak batang mau lima lima mau lima harganya 425 425 guys yang oke ini kalatnya silver kalatnya silver 45.000 45.000 guys udah gede rimbun murah oke oke kita nah ini apa nih Pak ini hoya hoya yang daun hijau hoya daun hijau berapa Pak ini oh ya daun hijau ini kita jual satu pot medianya udah bagus udah pasang terus 185 185 guys oh ya ada banyak perpot ada dua rumpun ini ada jenis moyang beda nih ya daun merahnya daun merahnya berapa ini yang ini 225 225 guys tinggal ini sama semua harganya sama 225 guys oke nextnya ini Pak ini ini jenis keladi yang mana yang ini keladi apa semua kan satu sama kan beda-beda tipe ini red jaguar daun ganda red jaguar daun ganda kasih 295 295 kecil-kecil pedes guys kalau yang sebelahnya Pak cuman tuh stangnya pendek Pak ya memang dia pendek daunnya juga lebih mengecil kalau ini Wharton ini Oh ini pink love pink love 380 380 keren harganya keren-keren kalau yang ini ini red jaguar biasa biasa Oh beda sama yang itu ya itu daun ganda kalau ini daun angle bedanya daun ganda atau itunya di disini oke kita lihat guys perbedaannya kalau yang daun ganda satu batangnya ada dua daun Oh gitu dan ganda guys ya kalau yang ini dia langsung enggak satu-satu batang-batang hanya engkel namanya daun-engkelnya oke oke kalau ini kasih murah tuh eh 145 145 guys Nah kalau yang ini sama Pak ini infiniti infiniti 185-185 bibitan dua batang nih 185 infinitinya oke nah ini ada rotundum ya Pak ini beda ya rotundum Aceh yang hitam yang black ya ya yang berapa ini Pak ini kasih 65.000 udah lima daun lima daunnya kalau yang masih sekitar gini sama agak kurang lebih-lebih murah aja lebih murahnya berapa Pak lebih murahnya kalau yang lebih tinggi masih 55.000 ini ada jenis aglo apa ini Pak ini yang ini buku State black Black New York Red Marais Red Marais Red Marais apa-apa nih Lupa ini namanya nih ini harganya 260-260-260-260-2 chicos kalau kita ada salah penamaan ID minta tolong di gede-gelechira akan dibantu untuk dicat di komen ya di komen ya ya kalau enggak benar ya Oke kita geser lagi pak ini restardas 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 123 6 daun restardas 180 180 6 daun yang ini merah meronak di pingkatrina jadi mesti ngontek dulu guys hahaha ini ping-pingkatrinya kasih 160 165 udah rimbun udah proset daunnya tuh rokset tuh dilihat dari atas mantep guys kalau ini yang yang itu white anjamani white white anjamani white anjamani kena berapa white anjamani kasus 160 160 ini ada sama ya pak sama-sama harganya sama-sama sama guys semua tinggal dipilih guys mau yang mana udah banyak-banyak juga nih kalau ini jenisnya apa nih pak ini bambu nih aglonema bambu aglonema bambu kena berapa ini harganya 225 sama cuman karena kemarin panas tuh jadwalnya pada lonyot karena panas guys tuh lonya pada lonyot tapi sih seger ya pak seger akar masih bambu ini yang tadi kita sudah bahas kalau ini Indonesia itu semua ya pak iya ini ada apa Ladi Papua Ladi Papua kena berapa itu pak Ladi Papua dengan kondisi seperti ini 85.000 85.000 ya 85.000 guys daunnya bagus daunnya sudah bagus tuh 85.000 bukan keris Papua Pak ini ya orang bilang keris Papua tapi kebanyakan orang pada umumnya keladi Papua keladi Papua ya tapi saya tahu saya sih keris Papua berapa 85.000 kalau yang ini sama-sama yang udah besar sama yang kecilan tuh sama guys 85.000 media tanam udah poros udah bagus nggak takut lagi apa pembusukan akar untuk mekanya udah poros sanggar alam ini guys menerima dekorasi landscaping dan kolam hias juga ini tapi kolam hiasnya yang minimalis ya guys lokasinya di jalan gading kirana gading kirana timur timur kios nomor satu oke kita mau ngajak-ngajak ini karena tempatnya luas masuk biarkah mau kasih tahu nih ada apa aja di dalamnya ini ada pohon lantung ini pohon lantung buat apa pak iya tanaman hias aja tanaman hias seperti yang itu ya ini dari Thailand oh dari Thailand pak Thailand ini pohon banyak ya pak stoknya ya ya Alhamdulillah ini yang udah dikarteng udah dikarteng udah dikarteng udah jadi udah jadi kalau yang masih banyak ini belum dikarteng ini oh iya sih berapa ini pak harganya ini 9.500.000 9 juta guys tapi emang bagus sih Pak ya biasanya buat ini ya pak gedung ya rumah tinggal ya Pak kita coba masuk Pak ke tempat lokasinya Bapak nih lebar juga guys yang masih masih alam belum pembentukan harga beda dengan yang di depan oh kalau ini ya masih masih perawat guys istilahnya masih apa kalau belum dibentuk masih alam dia masih tubuhnya masih alam beda kan guys kalau sama yang ini kalau ini sudah dibentuk guys beda dari apa perbedaannya bedanya di ranting di susunan dahan oh gitu kalau ini kan masih masih alam ini betul-betul masih alam kalau ini bentuk udah daun udah mengarahkan atas semua ini yang bisa jadi ini jadi udah rewatan juga ya pak udah rewatan ini apa yang jenis mawar jenis mawar jenis mawar loh Hansong mawar tempatnya enak guys adem nah di belakang ini juga ada yang kecilnya ya Pak ya ini juga di sana ada oke tempatnya lebar guys saking lebarnya kita masuk masuk nih guys ke dalam-dalam ini lo alhamdulillah oke harga variatif kalau ini berapa Pak kalau yang ini Rp1.450.000 seperti sama yang pada tahun ini sama oh Rp1.450.000 guys ini banyak pembibitannya juga ternyata guys di sini di belakang untuk pembibitan nih karantina karantina jadi pohon yang baru datang dari petani di karantina dulu di sini biar suhunya disamakan dulu dengan suhu Jakarta ya Pak ya mungkin suhunya dulu di di apa di daerah dingin tindak ke daerah panah suhunya dipindahin dulu nih guys tempat lokasi karantina nah ini untuk semara udang bonsai kemarau udang ini kasih 2.600.000 2.600.000 jadi selain tanaman hias Pak Sugianto ini punya jenis tanaman untuk di luar landscape jadi memang untuk yang ada jenis kamboja tanaman diting cabai buya oke apa jenis siapa jenis cabai buya cabai buya yang bulanya kuning ini yang masih remaja oke ini masih remaja nih guys nah nanti kalau ada yang cari jenis tanaman ini ada lokasinya di Kelapa Gading di sanggar alamnya punya Pak Sugianto di Gading Kirana dios nomor satu betul ya Pak iya oke tunggu kok itu kalau itu jenis kuping gajah yang biasa ya Pak iya oke kita lanjut ke depan ya Pak oke kita kasih indukan indukan itu guys ada jalan di batu-batunya kalau enggak becek ini masih pada rawatan semua tuh guys empatnya semak semak nah ini karena masih masih bikronnya masih di karantina guys itu singonium apa ya Pak kurang-kurang begitu apa itu soalnya singonium juga banyak ya jenisnya banyak nah disini tuh ada beberapa tempat pembibitan lah tempat pembibitan nah kalau ada tanaman rusak juga bisa dititipin ya Pak bisa dititipin disini guys buat dirawat nah ini seperti ini karena ini ada salah satunya guys jadi tanaman ini tadinya udah mau mati udah mau mati nah disini dirawat kirang lebih satu setengah bulan ini udah satu setengah bulan ya Pak disini ah dua bulan ini ini dua bulan tadinya seperti apa Pak kondisinya ini daun tadi hanya satu ini ini sekarang udah mau tiga daun tuh udah 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 keluar guys ini iya nih tunas baru jadi boleh dititipin bayar atau gratis Pak free itu kalau belinya disini ya guys kalau belinya disini bisa dapat servis disini jual pot jual metan semua jenis pot ada guys di atas tuh oke guys kita sudah selesai untuk review tanaman di sanggar alam ini jangan lupa guys untuk subscribe like and commentnya terima kasih sudah menonton video ini nantikan channel Tira Garden untuk update tanaman di tempat lainnya oke daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati